Pemirsa pencuri helm di sebuah halaman sekolah kejuruan di Purbalingga terekam CCTV. Dari CCTV tersebut terlihat untuk menghilangkan kecurigaan sebelum melakukan pencurian pelaku sempat masuk ke masjid. Rekaman CCTV yang berada di sekolah kejuruan Purbalingga merekam kejadian pencurian sebuah helm yang berada di salah satu motor yang diparkir di halaman sekolah tersebut. Pelaku yang beraksi seorang diri terlebih dahulu masuk ke masjid, setelah itu pelaku mengawasi sekitar. Setelah yakin tak ada yang melihat, pelaku langsung menyaut satu helm yang berada di salah satu motor kemudian kabur. Saat ditemui pihak sekolah mengaku membenarkan kejadian tersebut dan kasus tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Pihak keluarga pelaku telah membayar helm yang dicuri oleh pelaku dan korban pun sudah menerima dan tidak keberatan sehingga persoalan ini sudah clear. Pihak keluarga pelaku telah membayar helm yang berada di sekolah kejuruan. Pihak keluarga pelaku telah membayar helm yang berada di sekolah kejuruan. Dan pihak keluarga sudah mengganti helm yang sudah diambil oleh pelaku. Adanya kejadian tersebut dihimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati jika memarkir kendaraan, diharapkan helm bisa dibawa ke dalam sekolah maupun perkantoran lainnya. Dari Burbalingga, Sam Yonong, Penyumas TV, melaporkan.